Yeni Wahid, Ketua Badan Pengembangan Inokasi Strategis PBNU, pesimis terkait kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai calon wakil presiden atau cawapres Pipilpres 2024. Tak sembarangan bicara, Yeni Wahid berkaca kepada peristiwa yang dialami ayahnya, Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Menurutnya Caimin saja berani meninggalkan Gusdur, maka bukan tak mungkin rakyat juga ditinggalkan jika sampai terpilih sebagai wakil presiden RI. Agak berat ya, Gusdur aja ditinggal, apalagi rakyat nantinya, kata Yeni Wahid di Menara BNI Jakarta Pusat pada Jumat 26 Mei 2023. Yeni juga menilai bahwa Prabowo yang sekarang menjabat sebagai Menteri Pertahanan tentunya sudah memilih strategi penanganan sendiri dalam Pilpres 2024 yang datang. Dalam kesempatan ini, Yeni juga menegaskan bahwa NU tidak akan terlibat dalam politik praktis Meski demikian, ia menambahkan bahwa tidak ada larangan bagi anggota NU untuk berpartisipasi dalam pertarungan politik di pemilu mendatang. Yeni juga mengungkapkan kebanggaannya lantaran banyak karir NU yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam Pilpres 2024. Sebut saja, Menko Pulham Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Komisah Iskandar Frawansa, sampai Iman Besar Masjid Istiqal Nasaruddin Umar. Nama-nama di atas memang masuk kandidat bakal Cawapres yang diperhitungkan di Pilpres. Yeni pun menilai banyak kecaraan dari NU yang dipertimbangkan menjadi Cawapres menunjukkan bahwa NU adalah kekuatan politik yang diperhitungkan. Sebagai informasi, Cah Imin dan Gus Dur sempat terlibat konflik internal di PKB pada tahun 2008. Yeni pernah menjelaskan bahwa dalam peristiwa itu Cah Imin adalah sosok yang mengeluarkan Gus Dur dari PKB. Konflik internal yang berbuntut pengeluaran Gus Dur tersebut dilakukan Cah Imin melalui muktamat luar biasa PKB di Ancol, Jakarta pada 2008. Selain Gus Dur, menurut Yeni, Cah Imin juga mengeluarkan beberapa tokoh senior PKB, termasuk dirinya sendiri dan beberapa orang yang sebelumnya telah bersama Cah Imin dalam perjalanannya di PKB.